Mungkin buat kalian yang suka dengan mobil ini, ini segera dijual, kondisinya sangat bagus, kilometer rendah banget, cuma 16.000 km, dan ini untuk bagian sil depannya, sil penumpang depan sebelah kiri. Nah, kalau kalian lihat, itu silnya masih benar-benar sempurna, nggak ada yang keriting sama sekali. Nah, bedanya kan kalau ada pernah accident, itu pasti ada keritingnya ya. Kalau ini benar-benar mulus, nggak pernah ada tabrakan sama sekali. Dan ini silen bagian sebelah kiri belakang, penumpang belakang, dan ini bisa kalian lihat, ini nggak ada keriting sama sekali, jadi sangat aman, bebas tabrak atau accident yang parah atau gimana, ini sangat aman sekali. Jadi, kalau kalian perhatiin, nah disini, cara nggak ceknya itu biasa ditekan kuku, kalau dia masih ada bekasnya, berarti mobil ini aman dari accident ya. Nah, ini gue balik lagi. Halo, ketemu lagi di channel gue, Coki Hartuno, by Galeri Honda. Sekarang gue lagi ada di konten titip jual, di sebelah gue nih ada Brio Satya E-Manual, ini yang masih generasi pertama, yaitu yang biasa orang banyak bilang kayak setika. Tapi justru menurut gue ini adalah Brio yang punya karakter atau punya apa ya, punya taste. Mungkin buat kalian yang suka dengan mobil ini, ini segera dijual, kondisinya sangat bagus, kilometer rendah banget, cuma 16 ribu kilometer. Pokoknya saksikan terus video ini, gue bakal kasih lihat ke kalian semua tentang keadaan dari Brio ini. Pokoknya jangan di skip dan enjoy. Dan oke, sekarang kita lihat langsung dari tampilan depan. Sedikit gue ceritakan tentang lahirnya Brio ini ya, ini Brio generasi kedua. Pertama kali Brio meluncur itu Brio E-AT, atau biasa kita sebut, waktu itu itu belum masuk golongan LCGC, waktu itu masih golongan city car. Terus di tahun ada kebijakan di pemerintah itu ada kebijakan LCGC, makanya Honda mengeluarkan Brio Satya sebagai jagoan baru LCGC-nya. Dan ini, ini udah masuk perubahan facelift ya, karena di generasi pertama sebelum facelift, dia di grillnya ini, bagian depannya ini dia krum, terus setelah facelift di tahun 2016 akhir, berubah jadi Black Piano. Dan ini kalau dari depan emang, apa ya, kalau gue bilang Brio generasi pertama ini yang mempunyai karakter, punya ciri khas. Kalau Brio itu, ya ini yang bentuknya kayak setrikaan, yang kacanya rata, seperti yang kalian lihat ini. Langsung sekarang gue jelasin dari depan, dia kalau Brio itu fitur lampunya, dia masih halogen ya, kalau depan itu full masih halogen, kayak lampu utamanya halogen, lampu sennya halogen, lampu jauh halogen, sampai di fog lampnya pun halogen. Ini platnya ganjil, daerah, wilayah Depok. Terus kalau di bagian depan kita lihat, gue coba bantu cek ya, di sini ada sedikit goresan kecil, dan ini sangat wajar, nanti gue kasih lihat ke kalian. Di sebelah kanan bemper depan ya, pertama tadi ada satu goresan kecil, di bemper sebelah kanan. Perlu kalian ketahui, ini warnanya Modern Steel. Jadi kalau Honda itu, dulu 2013-2012, itu warna kayak gini disebutnya Silver Stone. Terus sempat berubah jadi polis metal, dan akhirnya ada Modern Steel. Kalau yang sekarang itu, ada tambahan lagi warnanya Meteorit Gray. Gitu. Kita lanjut ke bemper bagian kiri. Di bagian kiri juga ada, ini sangat kecil banget, ada goresan sedikit rambut lah. Kita biasanya lecet rambut di sebelah kirinya. Kalau overall sih, sebelum gue take video ini, gue juga udah kelilingin mobil ini, itu overall itu kurang lebih 90% kondisinya sangat aman. Ditambah lagi, emang sangtuannya, emang jarang pakai ini mobil, jadi makanya kilometer masih terjaga banget, masih antik banget. Pokoknya buat kalian yang sedang nyari kendaraan, dan roda empat untuk rencana lebaran. Ini mungkin barangkali bisa cocok buat kalian semua. Kita lanjut ke bagian samping dari Honda Brio-nya yuk. Dan oke, sekarang gue udah berada di bagian kanan, dari Honda Brio Satya E-Manual. Ini transmisinya manual ya, dengan penggerak roda depan, dengan 5 percepatan, tenaga terbesar di kelasnya 90 PS, menggunakan mesin 1200 cc, andalan Honda i-VTEC. Kita langsung keadaannya dari agak di depan dulu, ini tadi yang gue bilang, ada lecet rambut, kecil banget, itu kayaknya kalau dipoles aja dia bisa hilang. Sepionnya ini wajar ya, kalau di Jakarta ada, Sepion itu pastilah ada sedikit benturan motor, ataupun, dan lain-lain itu sangat wajar. Pintu depan aman, pintu depan aman, dan disini agak, ini menurut tuannya, menurut pemilik sebelumnya, ini emang pernah ada terjadi, eksiden, sebenarnya bukan eksiden, mobil itu kan kadang motor di Jakarta, karena saking padatnya ada nyangkut-nyangkut, dan ini yang menjadi, sedikit minus dari, mobil Brio Satya E-Manual ini ya, tapi ini sebenarnya nggak jadi masalah. Wajar, kalian beli mobil used car, itu pasti ada, goresan, goresan halus, itu sangat wajar. Yang jadi nggak wajar itu, kalau kalian beli mobil used car, tapi mulus seperti mobil baru. Karena ini langsung dari pemilik, kita bukan showroom, jadi saya juga pengen ceritakan, semua keadaan mobil ini, apa adanya, seperti yang kalian lihat di videonya, supaya bisa kalian saksikan. Untuk dilengkapi dengan ini juga ya, udah ada, apa namanya, talang airnya, ini antenanya, antenanya dia di depan, jadi kalau untuk Brio generasi pertama, dia antenanya disini, bukan di belakang, seperti Brio generasi kedua. Sekarang untuk bannya, kalau perlu kalian lihat, ini bannya masih oke, karena emang jarang pakai, jadi masih sangat layak dipakai. Gas luar kota, buat modik lebaran, cocok banget sih kayaknya. Kondisi bannya itu kurang lebih masih 90 persenan ya. Dia ringnya pakai, velgnya itu pakai ring 14, mereknya bannya itu pakai download, dengan profil ban itu di 175 per 165 R14. Dia menggunakan buat informasi aja ya, jadi untuk Honda Brio Satya 2018 ini, itu udah fitur pengeremannya udah cukup lengkap, udah ada ABS, udah ada ABD, ada Boss, udah sangat lengkap lah, dan dia udah pakai disc brake untuk bagian depannya. Kalau untuk ke bagian belakang, oh iya, yang depan itu pakai suspensinya itu, make person strut, terus yang belakang pakai air shaft, terus yang beam, yang belakang emang belum dilengkapi dengan disc brake, tapi kalian nggak perlu khawatir. Karena Honda Brio itu sudah disematkan dengan fitur-fitur pengereman yang tadi gue sebutkan, maka kalian nggak perlu khawatir dengan menggunakan Honda Brio Satya Emanual ini. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari mobil ini yuk. Dan ya, ini tampilan dari Honda Brio Satya Emanual, nyaris sempurna, kalau gue lihat nggak ada sedikit goresan pun, langsung cek aja ya, nyaris sempurna, serius nyaris sempurna, ini sama sekali nggak ada goresan yang bermasalah, ini hanya sedikit noda-noda apa ini, kalau di ini sih hilang sih harusnya. Ini nyaris sempurna, bempernya masih originil, belum pernah ada pergantian part atau apapun, nanti kita cek, kalau dari si pemiliknya menyampaikan ke gue itu, emang mobil ini anti bebas, nabrak dan banjir insya Allah. Makanya nanti gue kasih tau cara ke kalian, gimana cara ngeceknya, mobil pernah terindikasi kecelakaan yang fatal, ataupun pernah kena banjir, nanti setelah ini kita ada video untuk pengecekan, apakah mobil itu pernah kecelakaan, atau mobil itu kena banjir. Yang jelas kurang lebih gini dari belakang, ini sepuluhnya udah ada Hemon Stop Lame, ini udah ada Weepernya, terus logonya dia bukan H ya, perlu kalian tau, bahwa LCGC atau Low Cost Green Car, itu emang dia nggak ada yang logonya, karena ini menandakan apa ya, kayak sebuah ciri bahwa ini adalah mobil LCGC, yang ada program dari pemerintah, makanya dia logonya, atau lambangnya ini emblemnya bukan huruf H, tapi kayak ke bunga gitu, bahkan sampai sekarang pun, di tahun 2023, untuk brio generasi kedua pun masih sama, jadi emblem logonya itu bukan H ya, untuk yang Satya, kalau yang RS dia beda lagi, dia pakai H, karena kalau yang RS dia masuknya, di segmen City Car, jadi udah bukan di LCGC, kita lihat bagasinya, oke gue harus buka dulu bagasinya, gue kasih lihat kalian, bagaimana sih luasnya dari Honda Brio Satya ini, untuk bagian bagasinya, dan ini bagian bagasinya, jadi emang kalau Honda Brio yang generasi pertama, emang dia punya karakter ya, punya ciri khas, Brio ya Brio, gak ada yang mobil-mobil di brand lain, yang mirip dengan Brio, karena ini emang udah menjadi ciri khas, dengan pintu bagasi yang full kaca kayak gini, jadi, emang masih banyak yang cari juga, untuk Brio Satya generasi pertama, nah ini kurang lebih bagasinya, emang bagasinya kalau kita bandingin dengan generasi kedua, emang beda ya generasi kedua, itu kan sekarang lebih apa ya, karena dimensinya lebih besar, lebih panjang, maka kapasitas bagasinya juga lebih besar, terus ini ada pelipatan, jok baris kedua aja ada disini, kita tinggal tarik kayak gini, dan otomatis bisa ngelipat, buat nambah ruang bagasinya, sekarang kita lanjut, kita lihat di bagian sisi kiri, dari Honda Brio Satya E-Manual 2018, dan oke, sekarang gue udah ada di bagian samping kiri, dari Honda Brio Satya E-Manual ini, ini tahun 2018, pajaknya masih hidup bulan 4, kilometer 16 ribu, barangnya nyaris sempurna, masih di atas 90%, kalau kita dari 1 sampai 100, kita langsung lihat dari ban belakangnya, ini masih sangat layak pakai, masih layak pakai, pakainya Dunlop ya, tadi udah gue jelaskan juga, terus dia, dia emang masih derem, atau dia belum disc brake, untuk bagian belakang, tapi kalian, perlu gue ingatin lagi, kalian gak perlu khawatir, karena untuk Brio ini, sistem pengeremannya, atau fitur teknologi pengeremannya, itu udah sangat lengkap, udah ada ABS, EBD, brake assist, jadi kalian gak perlu khawatir, gak perlu gusar, untuk pakai kendaraan ini, luar kota pun, ini gak jadi masalah, sekarang gue pengen kasih lihat, apakah ada luka-luka, di bagian sebelah kiri, kita lihat dari fender sini, aman, gak ada goresan di atapnya, aman, gak ada goresan, paling oh iya, paling di dalam, selah-selah pintu ini ya, ini sangat wajar, karena goresan kuku, pasti terjadi di mobil apapun, terus kita lihat, di panel pintu, kedua ini aman ya, oh ini ada sedikit, ini sangat sedikit, sedikit sekali, minor apa, lecet-lecet rambut, ini dipoles, hilang harusnya, ini gak jadi masalah, semuanya aman, trispangnya juga aman, pintu bagian depannya, aman, mulus, sempurna, terus, di bumper depan, ada di sebelah kiri, mungkin dengan gini, belum kelihatan, nanti gue akan kasih lihat, ke kalian semua, ada luka-luka, sedikit luka di, bumper sebelah kiri, tapi ini gak jadi masalah, karena gue perlu ingetin, kalau mobil second, atau used car, itu sangat wajar, kalau adanya, sedikit-sedikit luka, luka-luka ringan, oh ternyata ini ada, yang luka ringan juga, di pintu depan sebelah kiri, oke, kurang lebih gitu, sekarang kita lanjut ke, lihat, gue kasih lihat, dalam bagian interiornya ya, hello, dan oke sekarang, gue udah ada di dalam interior, Honda Brio Satya Emanual, dan kilometernya, real, fix, 16.117 km, terus untuk fitur-fitur, apa, electricalnya, ini semuanya masih aman ya, ini kalian coba, gue tutup dulu, dadah, ini masih aman, masih aman, up-down-nya, yang bagian depan, juga masih aman banget, kalau untuk Brio Satya itu, emang belum, apa, retractable mirror ya, jadi belum, spionnya itu, belum otomatis bisa ngunci, kondisi AC-nya, masih sangat dingin, wow, nah oke, masih sangat dingin, terus, beginilah, warnanya beige, di interiornya, di dominasi warna beige, dashboardnya, warnanya hitam, pokoknya, ini mobil sempurna banget, kalau untuk ukuran, a used car 2018, dengan kilometer 16.000, terus tadi, bodi-bodinya sama-sama, kita udah lihat, sangat mulus, sempurna, makanya buat kalian, yang sampai ke lulusan unit ini, sangat, disayangkan loh, karena ini sumpah, ini barang langka, barang antik, jadi, kalian harus cepat, ketika ini udah tayang, harus cepat, kontak nomor telepon, yang ada di bawah, harganya, sesuai dengan barangnya, pokoknya, nego cincai lah, oke, oke, kurang lebih demikian, tentang Honda Brio Satya Emanuel, 2018, dengan plat ganjil, wilayah Depok, pokoknya, kalian nyesel, kalau kalian, nggak angkut ini mobil, harganya murah banget, pokoknya, masih di bawah, 140 jutaan, kalian bisa hubungi, nomor telepon, yang ada di bawah, nego-nego silahkan, cek mobil sepuasnya, silahkan, tapi, jangan lupa, kalau kalian ada rencana, pengen ngeliat mobil langsung, kalian tolong kabari dulu, di nomor telepon yang ada di bawah, karena, gue juga nggak tahu, apakah nanti kan, gue harus koordinasian dengan, sang tuannya, pokoknya, kalian, kunjungi aja nomor telepon di bawah, terima kasih yang sudah menonton video ini, buat kalian yang ada, pengen dibuatin konten serupa, titip jual, kalian juga bisa kunjungi nomor telepon di situ ya, tanya-tanya aja silahkan, terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak pacarnya, dan, ciao! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax